Intro Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Haba Orang Inang Masih dengan dua narasumber yaitu Ibu Dekan dari Fakultas Pertanian Universitas Abdulia Tama Ibu Elfrieda dan juga ada Afrah disini sebagai manusia pendampingnya Dan masih dengan tema kita perempuan dalam inovasi pertanian Dan tadi di segmen awal kita sudah mendengarkan sama-sama bahwasannya hidroponik Yang kemudian sangat dikembangkan dalam beberapa waktu terakhir ini Dan memang di segmen terakhir ini kita ingin melihat pandangan Ibu sendiri Untuk kedepannya seperti apa kemudian inovasi-inovasi lainnya yang akan dilahirkan Dan yang pasti kita tunggu juga sebagai masyarakat Ya mungkin dari saya sendiri Mungkin selain hidroponik kedepannya itu akan kita kembangkan lagi tentang pemanfaatan limbah Karena itu juga menjadi sekarang isu yang hangat ya Dimana-mana itu baik dalam negeri ataupun luar negeri Karena limbah itu menjadi satu permasalahan yang sangat besar sekarang Limbah apapun limbah rumah tangga terutama ya Yang banyak menumpuk tapi tidak tahu mau dibuat apa Ya kalau kita di Aceh Besar itu ya seperti saya katakan tadi itu limbah sekam padi Limbah sekam padi Ya sentra produksi padi itu di Aceh Besar sangat luas Dan kilang-kilang padi juga banyak tersebar Saya langsung ke lokasi saya lihat itu sampai bergunung-gunung limbah sekam itu tanpa dimanfaatkan Selama ini kan cuma kita kenal dengan abu ya Bu ya Iya dibakar menjadi abu, abu gosok Apakah ada cara lain coba kita Ya saya bilang sama, katakan kepada Mas Yusuf sampaikan Ada cara lain kita manfaatkan itu Dan sebenarnya sudah lama tetapi mungkin belum menjadi isu yang besar ya Jadi coba kita kembangkan menjadi arang istilah sekarang mungkin arang sekam ya Arang sekam, arang hayati, biocar kita Kerennya nama kerennya sekarang biocar padahal itu ya arang hayati Jadi bahan bakunya tidak hanya dari Dia dari biomasa pertanian, limbah pertanian, sekam padi Ataupun cangkang kulit kopi yang banyak tersebar di Aceh Tengah Ranting-ranting pohon, pinus misalnya itu bisa Pohon terbesi itu banyak pohon-pohon besar itu yang sudah tua kadang-kadang sudah ditebang Itu bisa jadi bahan baku Itu merupakan biomasa hasil pertanian itu Jadi dengan metode pembakaran yang berbeda-beda Dan pada suhu atau temperatur juga yang berbeda-beda Tergantung kualitas bahan baku biomasa Karena ada yang mungkin sedikit keras Dari kayu-kayuan itu mungkin syaratnya besar gitu Jadi sudah kita mulai kembangkan dengan pengembangan metode pembakaran Wadah pembakaran itu sudah saya kembangkan Kebetulan saya lagi studi lanjut ini, lanjut lagi Tentang inovasi pembuatan belajar Jadi juga setelah dibakar itu kita akan lanjutkan dengan proses aktifasi Jadi itu mungkin lebih lanjut, tahap lebih lanjut Ya mungkin kalau itu mungkin biayanya agak sedikit nambah Tetapi hasil yang kita dapatkan juga akan lebih besar lagi Karena sudah kita lihat hasil-hasil penelitian di luar sama Di Indonesia khususnya itu seperti di Bali sudah banyak dimanfaatkan Jadi Bali saja bisa kenapa kita yang punya Sampai menjadi bahan kosmetik juga Jadi sabun Karena biocara itu arang hayati dapat menyerap Mengikat atau meretensi hara dalam tanah Air juga Dan tersimpan dalam waktu yang jangka waktu yang lama Libah bukan berarti sampah Bisa sangat berguna Kalau dimanfaatkan semua itu akan menjadi lebih berguna Terima kasih ibu sudah hadir di ACTV Dan kami pasti tunggu inovasi-inovasi menarik lainnya Bu ini sudah di akhir boleh dong di bagian kita coaching statementnya Silahkan Saya harapkan kepada seluruh terutama mahasiswa Untuk dapat lebih kreatif berinovasi Mengingat zaman sekarang sudah sangat maju ya Dengan berbagai inovasi yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa Mahasiswa harus kreatif Harus inovatif Tidak boleh istilahnya melempum ya Itu yang harus mahasiswa Mindset mahasiswa harus sampai ke sana Dan saya berharap juga Ilmu yang didapat dapat dikembangkan ke masyarakat luas Agar tidak rugi Karena itu semua ada manfaat dan dapat menjadi ledang ilmu bagi kita Dan saya berharap mali bergabung bersama kami di Fakultas Pertanian Universitas Abu Diatama Rumuh ilmu dan budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afra sebagai penerus bangsa silahkan Motivasi buat kawan-kawan yang ada di Banda Aceh ataupun sekitarnya Jangan malu jadi anak pertanian Karena anak pertanianlah Biar menurut masa depan dan ikanomi bangsa Wah ini penerusnya ikanomi bangsa nih Pemirsa ya Terima kasih Ibu El Prima Terima kasih Alfa untuk waktunya Sudah berbagi dengan kami Pemirsa ACTV Dan terima kasih pastinya untuk Anda Pemirsa sudah menyaksikan Habak Orang Inang Dan pastinya semoga kami mengharapkan tayangan ini bermanfaat untuk Anda Saya Indah Rasika Sari Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Pamin undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka